Singa yang terluka parah, mereka kesulitan untuk bertahan hidup di alam liar. Mereka tak akan mampu lagi berburu dan tentu tak mampu melindungi diri mereka sendiri dari predator lain. Singa ini akan kelaparan dan bisa mati kapan saja. Beberapa mangsa mereka berikut ini bisa membuat singa terluka cukup parah dan berujung kematian. Buaya termasuk salah satu dari beberapa hewan yang bisa membuat singa terluka. Buaya merupakan predator hebat yang sangat mematikan ketika berburu. Dua singa ini menyeberangi sungai yang dihuni buaya ganas. Dalam pertarungan antara buaya dan singa ini, tentu buaya lebih diunggulkan. Buaya mampu bergerak cepat ketika di dalam air, buaya menyerang singa tanpa ampun. Dengan gigi tajamnya, buaya berhasil menggigit salah satu singa. Dan singa ini kehilangan kakinya. Dengan luka seperti ini, singa tak akan mampu lagi bertahan hidup. Dia tak bisa lagi berburu dan mempertahankan dirinya dari serangan musuh. Dan akhirnya sang raja hutan ini akan mati. Kerbau Afrika dewasa beratnya bisa mencapai 500 kilogram. Mereka hewan besar yang bisa menjadi ancaman bagi para singa. Kerbau Afrika adalah hewan yang sangat besar, kuat dan agresif. Dan mereka dapat melindungi diri mereka sendiri. Dari predator seperti singa, dengan kekuatannya yang sangat besar. Kerbau Afrika mampu mematahkan punggung atau kaki singa. Tendangan dan tandukan kerbau ini sangat kuat. Jika singa berburu seekor kerbau Afrika sendirian, mereka bisa saja dikeroyok kawanan kerbau. Tanduknya yang tajam dapat merobek kulit singa, dan meninggalkan bekas luka yang cukup parah. Selain kerbau Afrika, kudanil merupakan hewan yang mampu membunuh singa. Seekor singa bukanlah tandingan kudanil. Kudanil adalah hewan yang paling agresif di benua Afrika. Singa hanya berani membunuh kudanil yang lemah karena sakit, atau memburu bayi kudanil. Tapi induk kudanil tak akan tinggal diam, jika singa berani menyerang anaknya. Dengan kekuatan gigitannya yang mematikan, kudanil dapat melukai singa dan semua predator yang berani mengusiknya. Harimau adalah kucing terkuat yang mampu berburu sendirian. Walaupun ukuran singa dan harimau tidak terlalu berbeda jauh, harimau lebih diunggulkan. Karena cara hidup mereka, harimau bisa berburu hewan besar sendirian, sedangkan singa menyerang secara berkelompok. Selain itu, harimau memiliki kekuatan gigitan yang lebih kuat dibanding singa. Ada satu harimau bernama Gunga yang sangat terkenal. Pada tahun 1859, sebuah koran Harpes Weekly menyebutkan, harimau bernama Gunga ini dilaporkan telah mengalahkan sekitar 30 singa. Koran ini juga menyebutkan, harimau ini dapat mengalahkan singa hanya dalam waktu 10 menit. Babi liar Afrika merupakan hewan yang sangat kuat dan tangguh. Mereka memiliki tubuh yang besar, berat dan berotot, serta memiliki taring yang tajam dan cakar yang kuat. Babi liar Afrika juga memiliki sifat agresif dan bersifat teritorial, terutama ketika sedang melindungi anak-anak mereka. Mereka dapat menyerang dengan kekuatan dan kecepatan yang cukup untuk melukai atau bahkan membunuh predator yang mengancam mereka atau anak-anak mereka. Oleh karena itu, babi liar Afrika dianggap sebagai hewan yang cukup kuat dan berbahaya di habitat aslinya. Wildebeest adalah hewan yang cukup kuat dan tangguh. Mereka memiliki tubuh yang besar dan berotot, dengan tinggi mencapai 1,5 meter dan berat mencapai 300 kilogram. Wildebeest juga memiliki kaki yang kuat dan kokoh, serta tanduk yang tajam yang digunakan untuk melindungi diri mereka dari predator. Wildebeest termasuk hewan yang mampu melukai singa. Serangan telak dari seekor wildebeest mampu meninggalkan luka yang mematikan. Meskipun wildebeest memiliki kekuatan dan ketahanan yang luar biasa, mereka masih menjadi mangsa buruan utama bagi predator seperti singa, terutama wildebeest yang lemah. Zebra memiliki tubuh yang tegap, dengan kaki yang kokoh dan otot yang kuat. Mereka juga memiliki tendangan yang cukup mematikan. Tendangan zebra merupakan senjata mematikan mereka untuk mengalahkan predator seperti singa. Saking kuatnya, tendangan seekor zebra mampu mematahkan rahang singa. Badak sebenarnya hewan yang cukup pasif. Di alam liar, hampir tak ada predator yang berani macam-macam dengan hewan satu ini, bahkan seekor singa sekalipun. Dengan ukuran tubuhnya yang besar dan culak kerasnya, badak mampu mengusur pengganggu yang berani masuk ke wilayahnya. Selain itu, kulit badak sangat tebal. Tentu para predator akan kesulitan untuk melumpuhkan seekor badak dewasa. Ular piton adalah ular terbesar yang memiliki kekuatan fisik yang luar biasa. Mereka dapat tumbuh hingga panjang 9 meter. Tubuhnya yang besar dan berotot, mampu melilit hewan-hewan besar. Lilitan piton bisa menyebabkan kerusakan pada tulang korbannya dan berujung kematian karena kehabisan nafas. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!